Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Kepenudi kita mau berbagi informasi atau berbagi pengalaman tentang budidaya azula atau rumput azula jadi kenapa kita juga memelihara atau kita budidara azula ini jadi bisa kita gunakan untuk makanan alternatif juga makanan alternatif untuk makanan bungas terutama ayam bebek maupun dan kemarin sudah beberapa kali saya coba disini kita pakai kolam tanah itu karena disini pasang surut karena kena hijau tasam nah kita ini mencoba dengan sederhana pakai terpal kolam terpal kita mencoba jadi ternyata bisa ini sudah beberapa kali saya panen ini makanya sudah banyak yang agak kosong nah ini kurang lebih umurnya sekitar satu bulan mungkin lebihnya itu saat 4-3 hari aja ini jadi awal muasalnya ini cuma sepertiganya kemarin waktu saya ngasih bibit disini ini sudah full jadi bagi pesernak pesernak itu ini sangat bermanfaat atau menguntungkan pertama kita juga tidak modal untuk ngasih ini dan ini cepat sekali perkembangannya seperti apa rumputnya itu ya jadi kalau kita manen ini cuma kita cerok aja seperti ini ini nanti kita kasihkan untuk yang kecil-kecil jadi kita tidak apa biasanya tidak perlu kita merajang lagi karena dia udah lembut seperti ini tinggal kita kita kasih dedak sedikit kita kasih sentral sedikit udah tinggal kita kasih makan makanya lebih simple untuk alternatif makanan itu gampang tidak perlu modalnya banyak tapi sangat-sangat efisien istilahnya waktu kegunaannya semuanya semuanya mak irit kita nanti ini jadi ini seperti ini ini bisa untuk mengungkas semacam IC atau apa ini bisa digunakan semua gimana caranya itu kalau ya kita itu yang penting tuh ada kolam kita bikin enggak kolam terbang nanti airnya kita isi apa eh sekitar 30 cm atau 25 cm itu sudah cukup airnya enggak penuh-penuh-penuh dan sebenarnya sebenarnya sebelum dikasih ini kalau kita mau pakai terpal itu budidayanya pakai terpal itu sebenarnya kita sebelum kita kasih air Kak kita kasih lumpur dulu atau tanah itu sebenarnya nah kemarin cuma saya tuh pengen mencoba jadi enggak itu kalau enggak pakai itu ternyata gini tapi kemarin dapat informasi kalau memang lebih cepetnya itu kita kasih lumpur dulu terus kita kasih pupuk kandang atau apa baru kita kasih air baru kita kasih bibit bibit ajula mungkin demikian semoga bermanfaat bila utapik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih